Untuk pemilih yang pindah memilih dan menjadi saksi dalam Pilek dan Pilpres pada pemilu 2019 mendatang belum diatur KPU. Namun KPU hanya memperbolehkan pindah memilih bagi pemilih yang memenuhi komponen sesuai dengan aturan PKPU Pusat. Pindah memilih bagi saksi dalam Pilek dan Pilpres 2019 memang belum diatur oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat. KPU hanya menetapkan kriteria pindah memilih, yaitu pemilih dalam perjalanan dinas, orang yang dirawat di rumah sakit, serta tahanan kepolisian. Untuk saksi memang dianjurkan kembali mencoblos di wilayahnya. Untuk itu sebisanya partai politik mencari saksi yang tinggal dekat dengan tempat pemungutan suara. Saksi ini agak sedikit berbeda karena ketentuan dalam PKPU nomor 11 tahun 2017 terkait penyusunan daftar pemilih. Di situ disebutkan, PKPU 11 tahun 2018 ya, itu disebutkan bahwa maksudnya tidak menyebutkan terkait untuk saksi. Jadi kriteria-kriteria yang memungkinkan orang untuk pindah memilih itu tidak ada kriteria sebagai saksi. Yang ada itu adalah jika orang dalam rangka dinas ke pemerintahan, itu bisa mengajukan untuk pindah memilih. Kemudian yang kedua, jika pindah domisili. Nah kemudian yang ketiga, pasien maupun keluarga pasien rumah sakit yang sedang dirawat inap. Kemudian yang ketiga, tahanan kepolisian atau rutan atau lapas. Untuk pindah memilih sesuai kriteria KPU sendiri, harus segera melaporkan ke KPU sebulan, sebelum hari H pencoblosan. Jika tidak, maka akan tidak dilayani oleh KPU. Dari Pontianak, Barlian Pasore melaporkan.